Posen Girls, Welcome! Di video kali ini, aku akan menelusuri Pabrik Air Mineral Terbengkalai, Magelang. Bangunan yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 2 hektare ini didirikan pada tahun 1989. Namun, sejak didirikan, bangunan ini tidak pernah dipergunakan hingga sekarang. Kesalahan perhitungan, perencanaan, dan tidak ditemukannya sumber air yang memadai merupakan faktor utama penyebab pabrik tersebut tidak dapat beroperasi hingga terbengkalai selama kurang lebih 30 tahun. Seiring berjalannya waktu, rumor dan cerita mistis tentang bangunan ini mulai berkembang. Mulai dari penampakan hantu wanita bernama Sri Nawangsari, penampakan pocong, hingga suara-suara aneh di malam hari. Menurutku, wajar bila warga sekitar menganggap angkar tempat ini. mengingat lokasinya yang juga berdekatan dengan makam yang dikeramatkan penduduk setempat. So, Pows and Girls, let's do this. Magelang kutok adem, rakyatnya seneng mesem, mulutro slogan nih, Magelang ayam. Tidak iyo lor, sloganku tomo kayak ngono. Alright, Pows and Girls, welcome. Aduh, gelap ya. Bentar, 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 bentar. Bentar, ini aku sulit sekali soalnya aku naik motor di sini nih. Ini aku lagi ada di Magelang, teman-teman. Dan ini motorku. Kalian bisa lihat sekelilingku. Tidak ada siapa-siapa, men, di sini, men. Cuman aku, dan sekarang aku lagi ada di pabrik, terpengkalai pabrik bekas air mineral. Tapi anehnya, di dalam sana, di dalam sini, teman-teman, itu tuh ada suara kayak orang bernapas gitu loh. Tapi kok kenceng banget? Padahal jarak antara pager ini, sampai ke gedung yang ada di sana, Itu jauh banget loh. Itu suara apa ya? Man, that was weird. Anjah, ini serem, men. Ada kelelawar juga. Itu suara apa ya? Kenceng banget loh itu loh. Anjah, ini berbahaya, men. Eh, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, itu di sana tuh. Itu lumayan jauh loh, teman-teman. Jarak dari sini, dari pager ini, sampai ke dalam sana. Man, Dan, follow way, ini tuh ben-ben aku pakai jaket, sarung tangan, dan pakai slayer kayak gini, karena bener-bener dingin di sini, men. Gimana ya? Lanjut nggak ya? Ajar, berbahaya. Kesalahan aku datang ke sini sendirian, men. Lanjut dulu lah ya, kita lihat dalamnya kayak gimana. Kalau emang bener-bener bahaya, eh, caw aku dari sini. Halo? Suaranya berhenti. Halo? Suara apa itu? dan berasap, teman-teman aku. Maksudnya nafasku. kayaknya hewan deh, itu deh. Iya nih, kayaknya hewan deh. Anjir merinding aku. Ada orang lewat di belakangku. Wow. Halo? Ada orang di sini? Suara apa itu? Hoi! Ada orang di sini? Ini keceplosan kan? Pakai bahasa Inggris akhirnya keluarnya. Well, lanjut dulu lah. Datang lanjut sampai sini juga. Sulit main cari tempat angker di Magelang. Jangan-jangan itu suara ular juga ya. Well, Oke. Aku bakal lanjut dululah. Men. Tempat ini juga udah dicoret-coret. Tapi serius tempat ini luas, men. Setelah masuk ke sini sih, aku merasa agak lebih lumayan ya teman-teman ya. Timbang yang disitu tadi. Suara nyata itu memang bikin kayak creepy-creepy gimana gitu loh. Anjir, aku sampai nggak sempat acting hello gitu kan. Wow. Wow, luas men tempat ini, men. Jesus Christ. Anjir. Ayo kita muter-muter teman-teman. Oh iya, by the way, aku lupa ya teman-teman ya. Masih tahu kalian kalau sekarang itu jam 3 pagi teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat jam 3 pagi teman-teman. Man. Oke, aku bakalan coba muter dari sebelah sini dulu. Di sini ada kayak alat olahraga gitu ya. Dan cuma ruangan kosong sih. Sebenarnya barang-barang di sini kayaknya udah diambilin semua. Oh ini ruangan apa yang ada di sini ya? By the way, denger-denger sih teman-teman. Ih ada bola di sana. Nah, coba coba hampirilah. Denger-denger ya teman-teman ya. Ada yang jatuh di atas mungkin. Di sini, sekitar sini tuh gak ada pohon tinggi loh padahal. Dengar-denger ya teman-teman ya. Di sini itu penunggunya itu kayak pocong gitu. Apakah aku cinyali sekalian ya? Pasang kamera infrared sekalian poh ya? Wow. Muter-muter dulu lah ya. Wah ada bola. Dush. Anjai sumpah creepy Pak Le disini. Man. Terus aku mau lihat ruangan yang mana dulu nih. Semoga, semoga bukan semoga beneran hewan ya suara-suara itu ya. Semoga itu bukan manusia atau kayak gimana gitu. Tadi tuh aku sempat berspekulasi jangan-jangan ada orang yang masuk ke sini nih. Anjai. Di atasnya itu tuh teman-teman. Di atasnya itu suara-suara ya. Dan yang kerasain di sini tuh merindingnya tuh bukan merinding karena takut hantu ya tapi merinding karena serem men. What? Halo. Mas Poc? Is that you? Man. That was weird. Wah tempat ini lumayan serem juga ya. Ini kalau kita maksa lewat sini tuh sedelalah ininya nutup cuma diganjel sama pring. Pring itu kayak bambu gitu teman-teman. Jatuh gitu nutup. Serem gitu loh. Hmm. Coba lihat sebelah sana. Apa sih yang ada di sana? Eh sebentar aku akan memperlihatkan ini dulu sebelum aku ngomong sesuatu. Oh ini udah bagian luarnya teman-teman. Iya bagian luarnya nih. Tapi kayaknya di bagian sana tuh masih ada ruangan lagi deh. Trabes nggak ya? Serem juga ya sama pintu yang itu ya. Lanjutlah. Iya lanjut dululah. Dengar-dengar ya teman-teman ya. Eh tadi aku mau ngomong apa lupa kan. Mungkin nggak penting kali ya. Iya mungkin nggak penting. Aku lupa beneran deh. Shit. Oh. Di sebelah sana masih ada ruangan lagi ternyata teman-teman. Aku akan lihat dulu yang sebelah sini. Halo? I'm not gonna scare with you. Show yourself. Shit. That was weird. Oh iya. Masih ada ruangan lagi ternyata. Tapi. Hah? Tapi sayangnya teman-teman untuk sampai ke gedung itu harus ngelewatin semak-semak kayak gini nih. Aduh males banget ya kalau ada ular ya. Aku sendirian men. Serius. Di luar itu nggak ada orang yang jagain motorku. Aku bener-bener 100% sendirian ini. Jadi kalian nggak akan lihat versi ujinyalnya sama Yongkru dan sebagainya. Aku bener-bener sendirian. Aku nggak mau ambil resiko Well muter-muter sebelah sini dulu lah ya. Tapi ya sebenarnya sih nggak usah menempuh resiko yang ada ularnya dengan masuk semak-semak juga disini udah creepy sih. Udah tadi ada suara-suara aneh gitu tadi. Terus juga eh gimana ya dibilang gangguan-gangguan sih juga iya ya aku merinding disini yang tadinya awalnya takut hewan eh takut hewan takut orang jahat ada disini aku udah berpikiran kalau ada bakal ada orang yang masuk kesini mungkin perampok atau apa gitu yang tinggal disini di sisi lain karena ketakutanku akan manusia itu malah merambat jadi ketakutan akan hantu gitu loh malah merinding kan tadi terus habis merinding malah ada suara-suara aneh bukan suara nafas suara yang beda lagi kayak semacam itulah pokoknya lah well inget kata-katamu Joe semakin merinding semakin bersemangat maju Joe ada gentong air sip dan ruangan-ruangan yang udah gak terpakai wih lihat nih ada batang rokok yang udah gak karuan bentuknya ini kayaknya udah ditinggalkan sejak zaman purba kala mungkin ya dan masih ada lagi jalan buat kesana yang sebelah sana sepertinya cuma tanah kosong doang temen-temen oke ayo kita lihat ruangan yang sebelah sini nih yang sebelah sini ini kayaknya kamar mandi deh wow dan ada tawon ya ada serang lebah dan ada tawonnya menyingkir Joe mending aku naik ke lantai 2 aja lah daripada aku disengat sama tawon subuh-subuh kayak gini dan berkabut berkabut beruap beruap dari mulutku keluar berasap gitu lah oke ayo kita naik ke lantai 2 ha? suara apa itu ya? disini banyak sarang lebahnya temen-temen ayo kita lihat tadi tuh sebenarnya suara apa sih? anjir aku kemateran men jangan-jangan hewan puas ya men suara apa tadi? suaranya dari arah sini temen-temen tapi begitu aku mendekat hilang dia apa itu tadi? suara apa ya? padahal disini gak ada hewannya serius disini gak ada hewannya temen-temen nih kalian bisa lihat cuma kayak gini doang nih what the hell? suara apa tadi? aduh berbahaya men ini men jangan-jangan jangan-jangan ular ya ular emang suaranya kayak gitu ya anjir seremen jangan-jangan ular ya itu suaranya kayak kayak gitu loh hello tuh diem dia ketika aku mendekat dia bunyi itu kayaknya hewan deh iya dia itu hewan deh ah bodo amat lah aku gak mau ambil resiko kalau masih ada gedung lagi gak ya? masih ada gedung lagi gak? apa ada yang terlewatkan dari ku selain gedung disana yang banyak semak-semaknya? well yang sebelah sini iya cuman kayak gitu doang sih ah udah pergi ya dari sini ya kalau misalnya aku kenapa-kenapa gara-gara hewan gitu aduh suram ih seif wah anjay ada telek kalian bisa lihat ada telek kambing disini tapi cuman satu doang biasanya telek kambing itu celentrek-celentrek dimana-mana loh oke yang sebelah sana itu posat pam yang sebelah sini itu gedung yang tadi ooo kayaknya udah semua deh ya oke lah teman-teman jadi gitu aja perjalanan kita kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa klik subscribe and share oke terakhir nama video i'll get you later saling ain't it terakhir nama